Intro Dalam rangka peringatan hari lanjut usia atau lansia nasional, Desa Srimartani Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, mengadakan berbagai acara budaya yang menarik. Desa Srimartani memang dikenal sebagai desa yang mempunyai harapan hidup yang tinggi. Oleh karena itu, bersama-sama dengan dinas parwisata DIY, Desa Srimartani menjadi desa wisata dengan minat khusus yaitu Desa Lansia. Hal ini menjadikan Desa Srimartani sebagai satu-satunya desa wisata di Indonesia dengan mengangkat potensi para lanjut usia. Tentu saja ini sejalan dengan semangat keistimewaan Jogja yang tertuang dalam visi rencana pembangunan jangka panjang DIY 2005-2025 yang mengamanatkan daerah Srimiwajuk, Jakarta sebagai pusat pendidikan, budaya, dan daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara pada 2025 dalam lingkungan masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera. Pada malam ini ada kegiatan, peringatan hari Lansia Nasional yang diadakan di Desa Srimartani, Kecamatan Bunyungan bahwa ini dalam rangka untuk mendukung Kestimewaan Yogyakarta salah satu kegiatannya adalah malam hari ini dan ini banyak kegiatan yang lain yang akan dilaksanakan pada besok pagi ada tarian-tarian, kemudian ada jadilan, bejo besung ini bagian dari bagaimana agar supaya masyarakat khususnya di Desa Srimartani pada umumnya di Kecamatan Bunyungan ini nanti terus bagaimana agar supaya Lansia Nasional tetap terus beraktifitas. Menurut Ciamat Bunyungan, harapan hidup warga Desa Srimartani dan Kecamatan Bunyungan termasuk tinggi rata-rata usia Lansia di daerah ini adalah 70 hingga 72 tahun sedangkan jumlah penduduk Lansia di Kecamatan Bunyungan berjumlah lebih kurang 3.000 orang harapannya, semangat untuk lebih memasyarakatkan berbagai kegiatan Lansia menyebar di desa-desa sekitar seperti Siti Mulyo dan Srimulyo untuk mengisi keistimuan Yogyakarta di Desa Srimartani telah diadakan beberapa kegiatan kesenian terutama untuk penumbuhan-penumbuhan kesenian tradisional yang kemarin salah satunya adalah kita membentuk paguyuban musik pesung ada juga jadilan, kemarin juga kita adakan tari tradisional yang dikemas dalam satu gelar budaya Desa Srimartani memang banyak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan para Lansia yaitu di bidang budaya, sosial kemasyarakatan dan keagamaan seperti pengajian aneka kegiatan ini dilakukan untuk menjadikan Lansia sebagai masyarakat yang aktif dan mempunyai manfaat bagi masyarakat sekitar Terlebih lagi, daerah istimewa Yogyakarta merupakan provinsi dengan harapan hidup masyarakatnya tertinggi di Indonesia Masalah desa Petir kemarin memang itu dicanangkan jadi desini wisata untuk Lansia harap-harapannya memang desa wisata Lansia itu bisa dikenal masyarakat luas dan kita lihat sendiri bahwa para Lansia di desa wisata Petir itu sangat aktif sekali ya mereka bisa menggerakkan kesenian yang ada di daerah bisa ikut menggerakkan perekonomian artinya bahwa kesenian-kesenian tradisi yang ada di sana di bawah bimbingan para Lansia ternyata bisa berkembang dengan baik Sedangkan untuk mendukung keistimewaan Yogyakarta serta merayakan hari jadi desa Martani diadakan berbagai kegiatan dimulai dari deklarasi desa wisata minat khusus Lansia deklarasi stop buang air sembarang tempat dan stop tower ayu geleks dulur Selain itu ada juga kegiatan budaya seperti gejok lesung wayang semalam suntuk jatilan dan berbagai tari-tarian tradisional acara gelar budaya ini terselenggara karena adanya kerjasama yang baik antara pemerintah desa Sri Martani pemerintah kecepatan Piyungan dinas sosial Kabupaten Bantul dan dinas pariwisata Diy ada banyak kegiatan pengembangan destinasi wisata minat khusus mulai destinasi wisata adventure destinasi wisata edu yaitu membatik dan juga kerajinan juga beberapa hari yang lalu kami juga mendengar di desa Petir terdapat destinasi wisata minat khusus untuk Lansia tentunya ini satu hal yang menarik terkait dengan di Indonesia satu-satunya daerah istimewa Yogyakarta sebagai daerah dengan usia harapan hidup yang terpanjang sehingga salah satunya destinasi wisata minat khusus Lansia ini diharapkan menjadi salah satu daya tarik wisata yang nantinya berkembang cukup signifikan di daerah istimewa Yogyakarta setelah diadakan wayang kulit semalam suntuk pada pagi harinya diadakan gelar budaya di desa Sri Martani gelar budaya diisi dengan pertunjukan jatilan ini adalah salah satu solusi yang diterapkan oleh Dinas Pariwisata DIE dalam menyebarkan pusat-pusat lokasi wisata Dedi Triwono Pus Padanta melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati